Intro Halo baraya semua Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Bandung Tulen ini Semoga kita semua sehat, walafiat, bahagia, lahir dan batin Sekali ini saya masih ada di daerah Tugumuk di Pisarwa Saya akan ajak baraya untuk melihat aktivitas warga disini ya Terutama para petani sayuran Dan ini merupakan jalan raya cukup rame ya Nah itu arah kepada larang ya Dan ke sebelah kanan saya ini Arah ke Parongpong Nah ini tepat berada di perbatasan Ini merupakan tugu perbatasan antara desa Tugumukti Ke sebelah sini ya Dengan desa Kertawangi Nah Kertawangi ke depan sana Nah di depan saya ini ada tempat penyemaian sayuran Ini cukup puas sekali Nanti saya akan ajak baraya untuk melihat-lihat Bagaimana proses penyemaian sayuran di tempat ini Oke Ikuti terus Video ini sampai tuntas Jangan lupa like, komen, dan komen Juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya sadirkan bisa baraya saksikan Assalamualaikum Wah nuju narawan ya Bibit naun ya pak Di Kemangkow Kemangkow Oh ini dipindahin ya ke sini Nah ini Punten kan Pinjam satu ya kan ya Kemangkow ya Ini proses Pembibitan ya Penyemaian Iya penyemaian bibit sayuran Dan disini Rata-rata ibu-ibu ya pak ya Kebanyakan disini ibu-ibu yang kerjanya ya Oh ini Kalau di tempat ini sepertinya paling luas ya ini ya Nah ini teteknya juga lagi kerja Lumayan ayah setengah hektarnya adanya Oh iya Coba lihat teh Caranya gimana teh Punten dengan tetek siapa Teteh Nur Nah ini lagi mindahin Apa ini teh Seladah ya Seladah Nah pakai Tempatnya seperti ini ya Dari Daun pisang Namanya apa ini Corongcong Kolontong Oh kalau daerah ini namanya Kolontong ya Kalau daerah Cikgu Gurgirang ini namanya Corongcong Jadi beda tempat beda nama ya Tapi Bentuknya sama seperti ini Nah kalau ini Apa teh Ini ngkol Ini masih kecil banget Ini paling berapa hari teh Dia baru berapa hari Seminggu lebih Oh baru seminggu ini Ini masih kecil banget ya Nah kalau yang udah dipindahin ini Udah berapa hari Itu udah Yang ini nih yang gede Udah hampir tiga minggu Tiga minggu Itu yang gede itu tuh Hampir tiga minggu Kalau seladah berapa satunya 70 rupiah Kalau ini Bunga kok 150 Oke kita jalan lagi Nah ini mau dibawa kemana nih teh Oh yang beli Oh udah yang beli Ini berapa ribu segini Ini seember ini Ini 750 750 Satu embernya Kali empat Tiga ribuan Tiga ribu ya Tuh lihat rajin-rajin ya Jadi seperti inilah aktivitas warga Di desa Tugu Mukti Kalau itu depan apa teh Ini seledri Oh itu seledri Harganya berapa teh 150 150 150 Sama dengan bunga kol ya Iya Sama Yang beda tuh cuma burkoli Burkoli 250 Oh lebih mahal teh Iya Lebih mahal Soalnya bibitnya sedikit Oh begitu Oke kita jalan lagi Puter bu Nah kalau ini lagi apa teh Punten Ini sepertinya bekas jamur ya teh ya Mau dipakai lagi atau gimana Ini plastiknya dijual Oh plastiknya dijual Kalau tayra gajinya buat apa Pakai ini gak Oh buat media tanam ini Oh begitu Ini bekas Jamur ya Nah ini media tanamnya itu dari jamur yang di depan ya Bekas jamur itu Campur pupuk berarti Bupuk kandang Oh bubuk kandang ya Kita lanjutkan Soalnya ini tempatnya masih panjang Masih luas ke belakang sana ya Nah kalau di daerah ini Sepertinya ini tempat yang paling luas ya Tempat penyamaian bibitnya Nah seperti ini Banyaknya seladah ya Nah ini juga Assalamualaikum Wah rame ya Disini tuh banyaknya ibu-ibu ya Disini mah janda semua Janda semua Serius Waduh Boleh sok atau dipromosiin mana yang janda Aduh Mau lanaan gitu api di dia Bu Nuju sarapan Hantasan tukang bangsa beneran Aduh cekap lagi Woyah Kemah tuang siang Aduhnya Ibu Iya Bibit non bu Itu ngkol berem Ngkol berem Oh seperti ini ya Ini berapa harganya bu 200 Ini Ngkol merah ya Ngkol berem itu ngkol merah Yang biasa ada di Catering ya Kalau ngkol merah ya Salad biasanya Ya buat salad Kalau ini apa nih yang depan Burkoh Ini burkoh Ini seledri Nah ini seledri ya Nah Ini tempatnya di kampung apa bu Tugu 1 Tugu 1 Iya Emang ada berapa Tugu 6 Oh sampai 6 Tugu Tugu 1 RT berapa RW berapa RT 3 RW 8 RT 3 RW 8 Iya Kalau ini tuh tempat ini Satu yang punya atau beberapa orang Beberapa orang Oh beberapa orang Kalau ini punya siapa Aku Punya teteh Alhamdulillah Dengan teteh siapa Benten Dengan teteh siapa Tek neni Tek neni Jadi baraya yang lagi cari bibit sayuran Bisa datang ke daerah Tugu 1 ya Tugu 1 RW 3 RW 8 Bisa cari tempat penyemayanya Ibu Neni Tuh ibu nenennya lagi sarapan Disini luas sekali ya tempatnya ya Sampai ke belakang sana Cuman kalau disini rata-rata itu Ini ya selada sama burkoli ya bu ya Disini ya yang nanaminya petaninya emang Yang dominan itu Dominan itu ya Rata-rata gimana Dari Purwakarta Dari Purwakarta Dari Ciwede Nyampe kesini Luar biasa Si Anjur Si Anjur ada juga kesini Waduh Tuh memang luas tempatnya ya Luas Luas sekali Tuh Disini juga ada Amang Baslub ya Emang Baslub Menemani Memang Baslub Favorit ibu-ibu Favorit ibu-ibunya Tiap hari panen berarti Tiap hari ngejual Panen ngejual Ya ngejual berarti ya Bukan panen jadi menjual Menjual ini mah ya Panen ini panen uang Nah kalau ini apa bu Ini jadi tempat yang dari pisang itu beda-beda ya tiap tempat kalau daerah Cigugur Girang itu namanya corongcong Bu kalau di sini kolontong kalau di daerah sana kolontong itu yang dimakan yang dari ketan Iya waduh hahaha ngebekongnya tempat penyemayan di sana tuh gimana di atas Oh ke atas masih lagi boleh lihat tuh jalannya ke sini ya ke lantai 4 ada lipnya Nah kita lihat lagi ke sini ya Wah ini ternyata masih banyak ya Mbak Raya Wow wah ini kayaknya mau di apa dipindahin ya ada yang beli luas ya ternyata disini ini masih ke belakang Wah ternyata masih banyak ya dari sini tuh lihat yang kerjanya buntun Kang didamol ayo bini naon Kang saledri saledri alitkennya separah dinten sebelah dinten nah sebelah dinten nah nah ini apa Bu ngkol ngkol ya ke dijual berapa hari lagi nih 5 hari 5 harian ini benih ngkol ya Nah ini tempatnya persis di pinggir berjalan dan persis di Tugu ya ada batas desa antara desa Tugu Mukti dengan desa kerta wangi Oke kita balik lagi nah disini juga ada kita turun punten teh ini bibit apa nih teh Oh tomat nah ini bibit tomat tomat berapa harganya harganya 25 250 nah ini tetesnya lagi ngepak ya ada yang beli buat dikirim kemana Pak Paku Haji tuh Paku Haji T mana Cimahi bukan yang itu dengan darah ini darah pasir halang ya Oh pasir halang yang arah kepada ralang ini berapa ribu Pak ini 1500 jadi satu tempat ini beda-beda yang punya Pak ya ya kalau ini keluarga masih satu keluarga maaf dengan Bapak siapa padadang padadang sudah lama Pak buka usaha ini udah lama Pak ya paling jauh dari mana Pak yang beli ya pulakarta Cibedai itu jauh-jauh Pak ya ada yang beli kesini ngambil sendiri atau diantar ada yang diantar ada yang ngambil kesendiri kesini kalau diantar mungkin tambah ongkos Pak ya paling banyak pernah dapat order berapa ribu Pak kalau selada banyak itu order paling banyak tuh 200 ribu ada satu orang 200 ribu luar biasa 200 ribu ya itu buat berapa hektar kira-kira ya kira-kira berapa hektar ya 8 mungkin itu ada 8 hektar luar biasa ya ya Pak lebih lancar lagi usahanya sehat Bapaknya ya ya kita jalan lagi ke sini nah ini juga tomat jadi yang kerja disini rata-rata ibu-ibu ya baraya rata-rata ya perempuan ini tempatnya strategi banget ya berada di pinggir jalan nah patokannya di depan ada tugu ya ada batas desa pengatah sadayana haturnuhun waktosna mudah-mudahan usahana lancar amin secara rehat sadayana Assalamualaikum nah seperti itulah ya baraya aktivitas warga disini terutama yang bergerak bibit dan pembibitan sayuran rata-rata yang bekerjanya itu ibu-ibu ya Nah jadi bagi baraya yang lagi cari bibit sayuran bisa datang di tempat ini apa tokannya ini ada tubuh ya nah tubuhnya ini persis depannya ada tempat nyemayan bibit sayuran Oke sampai sini saja konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe juga aktifkan lonceng notifikasinya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh